Pemirsa TikTok melakukan pemutusan hubungan kerja pada 60 karyawan demi menekan biaya operasional pada awal 2024 ini. Sebagian karyawan yang terdampak berasal dari Divisi Penjualan dan Periklanan. TikTok melakukan pemutusan hubungan kerja pada 60 karyawan demi menekan biaya operasional pada awal 2024 ini. Sebagian karyawan yang terdampak berasal dari Divisi Penjualan dan Periklanan. Jurubicara TikTok mengatakan sejumlah karyawan yang terkena PHK itu adalah pekerja di Los Angeles, New York, Austin, dan luar negeri. TikTok adalah salah satu aplikasi paling populer di Amerika. Perusahaan itu memiliki sekitar 7.000 karyawan di negara tersebut. Perusahaan induknya yang berhasil di Tiongkok yang nirasasa teknologi ByteDance. Memiliki lebih dari 150.000 pekerja yang tersebar di seluruh dunia. Hubungan TikTok dengan ByteDance selama bertahun-tahun telah membuat layanan ini menjadi perhatian para pejabat di Washington. Pasalnya para pejabat Amerika khawatir TikTok menggaguh keamanan nasional. TikTok sendiri mengklaim memiliki lebih dari 150 juta pengguna aktif di Amerika. Dan dengan nilai aset 225 miliar dolar Amerika, ByteDance memperkirakan menjadi perusahaan swasta paling berharga di dunia. Kedati pada akhir tahun lalu ByteDance pun berencana melakukan PHK pada sejumlah pekerja. Hal ini tak lepas dari perusahaan akan rasitorisasi bisnis game mereka dengan menyuntik mati Newverse pada Desember. Keputusan itu diambil karena mereka ingin fokus ke bisnis inti. Kebijakan tersebut berdasarkan sumber yang mengetahui rencana itu akan mengakibatkan ratusan karyawan terkena PHK. Bagi sumber adeksi channel. Terima kasih telah menonton!